Intro Sebanyak 13 pilot dan pramugari Garuda Indonesia di karantina RS khusus infeksi COVID-19 galang. Sebab ada penumpang Garuda yang meninggal di dalam pesawat. Penumpang itu sudah diperiksa dan negatif virus corona. R.S.K.I. Galang hari ini ditempati oleh pramugari. Pramugari yang mau terbang ke India, singgah ke sini. Jadi ada seorang penumpangnya meninggal. Dites tidak positif. Tapi pramugari dan pilot diturunkan, kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Batam Muhammad Rudi, Rabu. Tanggal 1 Juli tahun 2000. Karena kejadian itu, maka seluruh pramugari dan pilot yang sempat melayani penumpang diturunkan di Batam dan berganti dengan kru yang baru. Pramugari dan pilot pesawat itu menjalani karantina selama 14 hari sesuai standar di Rumah Sakit Khusus Infeksi RSKi COVID-19 Galang. Karena ada satu penumpang yang meninggal. Karena bergabung dengan penumpang, maka mereka tidak boleh terbang lagi. Kru pesawat, kata pria yang juga menjabat wali kota Batam itu, dikonfirmasi terpisah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Khusmaryadi membenarkan laporan itu. Ia menyatakan seluruh kru pesawat sudah diambil tes swab pada Rabu pagi. Antara, jadi bagaimana menurutku?